Selamat blog Nah ini aku coba Oke 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 next Nah lanjut lagi 36% ya tomato Tomato Oke Salah Oke Gak apa-apa Nah disini kita punya 2 varian rasa Tomato itu buah-buahan atau sayuran ya bunda Coba deh Ke... Dah dah Hahahaha Gak apa-apa Gak apa-apa Joletot Channel Youtube Yans Baby and Ketchup So pening kan Ya Oke Kali ini kita punya Eh enggak Enggak gitu Enggak lanjut aja gak apa-apa Bisa di cut Oke Kali ini kita bakal Ketan 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 Halo Ya Buddha Balik lagi nih di channel Youtube Yans Baby and Ketchup Yes Baby and Ketchup It's our priority Oke Kali ini kita bakal review makanan yang Katanya sih sehat banget ya Ini kita punya dari Organic Sector Nih disini aku punya Veggie noodles And Ada dry noodles Atau mie keringnya nih Dan disini juga kita punya Kaldu Ini ada kaldu ayam Dan juga kaldu sapi nih Dari Organic Sector Penasaran gak sih? Jadi ikutin terus ya Sampai akhir Oke Nah yang pertama kita bakal bahas dulu nih Tentang dry noodlesnya Atau mie kering Nah kira-kira nih dalamnya tuh ada apa aja sih? Nah kalau dilihat dari sini nih Dari komposisinya Dia tuh ada tepung terigu Tepung sagu Terus kunyit Air dan garam nih Jadi kunyitnya ini berfungsi sebagai pewarna alami Dalam mie nya ini Jadi tuh Dia warna kuningnya itu alami dari kunyitnya 30% nih Bunda Nah terus juga disini Dia klaimnya itu egg free Atau dia tanpa telur Lalu juga dia tanpa pengawet buatan Nah kalau yang hijau-hijau ini nih Bunda Ini tuh dia rasa pakcoy Tau gak sih Bunda pakcoy tuh enak banget nih ya Nah dia tuh kalau misalkan disini Dijadikan pewarna juga nih Bunda untuk mie nya Jadi warnanya hijau alami Ini juga sama nih Bunda Dia egg free Dan juga tidak memakai penguat rasa Juga tidak menggunakan pengawet buatan ya Jadi so ini aman banget nih Buat dikonsumsi ya Setiap hari juga bisa banget nih Bunda Lanjut lagi Oke next disini aku punya Fiji's noodles nya nih Nah kalau yang ini cocok banget nih Buat dikonsumsi si kecil Kenapa? Karena disini tuh dia selalu memakai Bahan-bahan alami di Bunda dalam pembuatannya Yang pertama disini aku punya yang broccoli extra Terus juga disini ada yang tomato extract Nah jadi ini tuh buah-buahan dan sayurannya itu berfungsi Sebagai pewarna alami dalam mie ini Dan juga sebagai perisanya mungkin ya Bunda ya Ah bentar Kalau tomato itu buah atau sayur ya Bunda Coba deh komen ya di bawah sini ya Bunda ya Oke deh kalau gitu Nah disini juga dia itu diolah dengan sayuran yang ditanam ya secara alami Jadi aman banget pastinya Terus juga tanpa pengawet Pewarna dan perasa buatan nih Bunda Hmm untuk dalamnya ini banyak banget nih Bunda ya Jadi bisa banget nih buat Bunda simpen di rumah Ini kayak cuman mau masak satu aja nih bisa banget disimpen lagi Karena dia tuh bungkusnya nih ada zip locknya nih Bunda Jadi aman banget nih buat disimpen ya Oke deh kalau gitu penasaran gak sih gimana cara masaknya Nah ikutin terus yuk Lanjut lagi disini aku masih punya nih produk dari organic center Ini ada kaldu nih Bunda Ada kaldu ayam terus juga ada kaldu sapinya nih Nah kira-kira apa sih yang ngebedain kaldu ini sama kaldu-kaldu yang lainnya Nah disini tuh dia claimnya itu anti gumpal nih Bunda suka kesel gak sih kalau misalkan bumbu-bumbu dapur di rumah Bunda tuh ya Jadi tiba-tiba ngebumpal gitu loh Jadi kayak susah kan ngambilnya Nah katanya sih kalau si Osi ini enggak nih Bunda Nah terus juga dia tuh untuk kemasannya Ini selalu dia pakai zip lock kayak gini nih Jadi ini praktis banget deh Bunda gak usah dimasukin lagi ke dalam wadah-wadah bumbu gitu Jadi disini aja bisa nih Bunda Karena dia udah ada zip locknya Jadi aman banget Terus juga dia ini tanpa pewarna buatan Lalu juga tanpa penguat rasa ya So ini aman banget nih Bunda ya Jadi untuk menambah rasa nih di setiap makanan yang bakal Bunda bikin ya Oke deh kita langsung aja yuk cobain gimana rasanya Nah ini dia nih bentukan mie nya ya Nah jadi dia tuh memang kering banget nih Bunda teksturnya Terus juga ini tuh wangi banget deh Walaupun belum dimasak tapi wangi banget deh Pokoknya kayaknya ini dia udah ada rasanya nih sedikit ya Tapi nanti kita coba deh ya Nah buat teksturnya sendiri ini tuh dia kayaknya crispy banget nih Tuh Hmm bisa denger gak sih Bunda? Hai Oke Kayak kayaknya enak banget deh pokoknya ya Kita cobain aja yuk masak yuk Okay let's go A few moments later Ini dia nih yang udah kita masak Hmm wangi banget deh nih Bunda tuh Jadi dia tuh warnanya tetep merah kayak gini Gak merah sih tapi dia tuh kayak warna pink gitu deh pudar Karena memang dia tuh pewarnanya bukan pewarna buatan ya Bunda ya Jadi pewarnanya yang alami nih Nah tadi tuh aku masaknya ini nih Bunda nih Yang rasa tomat nih Kita langsung cobain aja gak sih Karena ini tuh berci kecil bisa banget dikonsumsi tiap hari juga masih aman ya Bunda ya Oke deh kita makan dulu Bunda ngiler ya Aduh Aduh Kita cobain dulu ya Hmm Enak banget Nah tadi tuh buat yang mie ini Jadi dia tuh pakai kuah Dan kuahnya itu aku tambahin Ini di Bunda pakai kaldu ayamnya dari Osi juga Jadi ini tuh kerasa banget nih kaldunya Terus juga dia tekstur mie nya tuh Masih enak banget Kenyal banget Tapi lembut banget Tuh bisa dilihat ya Bunda disini Hmmmm Hmm Nah lanjut lagi Disini aku lagi nyobain nih mie yang kedua Mie yang warna hijau Ini aku lagi cobanya yang ini nih yang figis noodles Ini yang broccoli Hmm kita coba langsung aja nih ya Bunda Ini juga masih sama nih wanginya Tuh dia tuh kenyal banget nih Bunda Tuh dia tuh kenyal banget nih Bunda Jadi kalau masaknya itu gak usah lama-lama Karena kalau misalnya kelamaan Jadi dia tuh teksturnya jadi agak banyak ya gitu Hmmmm 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 Enak banget Dan ini tuh aku kuahnya Tapi kan pasti pakai kaldu Hmmmm bakal lebih enak lagi deh jadi kita cobain ya buat mie yang selanjutnya nah ini dia nih mie selanjutnya yang bakal aku coba ini adalah dry noodles nah tadi aku tuh campur nih bunda dua-duanya ini yang original terus dan ini yang mau try nih jadi aku campur dia tuh warnanya hijau dan juga warna kuning tapi disini aku olah nih jadi mie goreng ya ala-ala nih bunda kita pake sosis dan kita pake pakcoy nih jadi biar ada sayur-sayurnya nih bunda padahal ini juga udah sayur ya sebenernya tapi gapapa ini biar lebih sehat lagi hmm gimana ya rasanya kita coba aja oke nih oh nice mau, mau, mau itu cobain aja sendiri ya bunda ya di rumah ya hmm 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 enak banget oh my god enak banget hmm kita coba pakcoynya hmm hmm enak banget nah tadi juga kita pake kaldu nih tadi pake kaldu yang sepi hmm jadi kerasa banget nih bunda ya terus dia juga bikin aromanya nih makin keluar ya dan ini tuh dia nggak terlalu apa ya nggak terlalu asin gitu loh bunda jadi pas banget nih kalau dipake buat masakan apapun ya beneran deh bunda ini enak banget ya bunda harus coba deh di rumah ya aku mau habisin dulu nanti aku bakal balik lagi nah itu dia review dari produk-produknya Organic Center gimana nih bunda penasaran nggak sih sama rasanya nih dari ini yang tadi udah aku coba kalau penasaran yuk langsung aja nih bunda di check out ya di Shopee atau di Tokopedia nya yang sebebi shop atau bunda juga bisa banget nih langsung whatsapp ke admin kita nanti kita cantumin ya bunda di bawah sini ya di deskripsinya oke deh kalau gitu bunda kalau misalnya penasaran nih mau review apa lagi ya kira-kira nih di channel youtube nya yang sebebi shop yuk langsung aja komentar di bawah sini and see you in the next video bye